. Ratusan warga desa Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, dihebohkan dengan terdamparnya satu ekor ikan hiu paus berukuran besar ke tepi pantai pada Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, seorang nelayan bernama Rushdie dari desa Tanjong Baro mengatakan bahwa ikan hiu paus tersebut terdampar dan tersangkut dalam jaring pukat darat milik mereka dengan kondisi yang sudah lemas. Kami awalnya mengira itu ikan yang masuk ke dalam pukat, ternyata itu adalah hiu paus raksasa yang terdampar dan terperangkap dalam jaring pukat. Sebelumnya, kami sudah mencoba membantu untuk menariknya kembali ke laut, ujar Rushdie. Karena ikan yang terdampar tersebut sangat berat, para nelayan kesulitan untuk menariknya kembali ke laut, sehingga hiu paus tersebut akhirnya mati di pinggir pantai. Diduga ikan tersebut mengalami sakit sehingga terdampar di tepi pantai. Kejadian ini terjadi pada Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, tambahnya. Ketika kejadian terjadi, hampir ratusan warga setempat memadati lokasi di pinggir pantai desa Tanjong Baro, kecamatan Samalanga, untuk menyaksikan hiu paus raksasa yang terdampar tersebut. Ikan ini diperkirakan memiliki berat antara 2 hingga 3 ton dengan panjang sekitar 7 hingga 9 meter, dan ia mati setelah terjebak dalam jaring pukat milik para nelayan.